Tabuhan drum band para pelajar menyambut kedatangan rombongan tim evaluasi perkembangan desa di tingkat kabupaten saat melakukan evaluasi di desa Arabica kecamatan Senjaya Barat, Khamis kemarin. Camat Senjaya Barat Andi Paris yang hadir menyambut tim evaluasi desa mengaku sangat mendukung program evaluasi desa ini yang dijadikan sebagai dasar dalam mengukur kemajuan pembangunan satu desa termasuk desa Arabica. Kami sangat mendukung oleh karena salah satu program pemerintah untuk melihat kemajuan desa. Pengadanya lomba penilaian desa ini sekiranya sudah bisa kita mengukur bahwa satu desa bisa maju, meningkat dari lebih desa mandiri, kalau ada penilaian setiap tahunnya yang diambil. Usai disambut secara resmi oleh pemerintah desa bersama masyarakat, tim evaluasi kemudian memantau sejumlah lembaga kemasyarakatan di desa yang berjarak 48 km dari kota Senjaya ini. Memeriksa kelengkapan administrasi pemerintahan desa menjadi salah satu item penting yang tak boleh dilewatkan oleh tim evaluasi desa. Dari penilaian kelengkapan administrasi, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Siti Marwa menilai, desa Arabica masih perlu melakukan pembenahan lebih matang. Melimpahnya aneka hasil kebun yang dikelola masyarakat desa Arabica seperti bawang merah, tomat, dan cabai, menjadi daya tarik tersendiri bagi tim evaluasi desa di tingkat kabupaten. Karena itu, meski dari segi kelengkapan administrasi masih perlu peningkatan, namun potensi hasil bumi yang melimpah ini bukan tidak mungkin mengantarkan desa Arabica terpilih mewakili Senjaya pada evaluasi desa di tingkat provinsi nanti. Di segi sayuran desa Arabica, kita lihat bersama, ada tomat dan bawang merah, buncis, dan wortel juga masuk keunggulan desa Arabica. Dan baru beberapa hari lalu kita panin kohl. Ini persiapan kita akan tanam, kita akan tanam, dan bibitnya kita lihat tadi bersama bibitnya. Saharudin Hasan, Sinjay TV